Kalau kalian ingat, kita pernah bahas Vivo V9 sekitar 3 bulan lalu pas dirilis di Candi Borobudur. Nah sekarang, kita bakal bahas lagi smartphone ini yang versi terbarunya. Yang di sebelah kiri ini adalah Vivo V9 yang pertama kali dirilis dulu dan yang sebelah kanan ini Vivo V9 versi baru. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih nemuin atau ngeliat perbedaannya? Setelah dicek, di semua sisi depan belakang kiri samping ternyata nggak ada bedanya. Semuanya sama persis, termasuk ukuran layar, dimensi bodi, sampai tombol-tombol dan portnya. Gimana dengan boxnya? Kalau ngeliatnya cuma sekilas, kita juga pasti nyangka kalau boxnya juga sama aja. Tapi sebenarnya nggak pluk sama persis, karena di bagian depannya ini ada keterangan yang nunjukin kalau Vivo V9 versi terbarunya punya RAM 6GB. Di bagian belakangnya juga nampilin spek-spek inti yang punya sedikit perbedaan. Sekarang kita cek dulu isi boxnya ya guys. Overall sih isinya sama kayak versi yang sebelumnya, dimulai dari buku manual, SIM ejector, jelly case, kabel data, charger, dan earphone. Sedangkan di unitnya udah kepasang anti gores bawaan. Karena di video sebelumnya kami udah bahas V9 yang warna emas dan biru, jadi yang sekarang kami pilih warna hitam. Tapi lebih tepatnya bukan milik sih, karena Vivo V9 versi yang baru ini so far emang cuma ada pilihan warna hitam atau merah aja. Jujur, walaupun udah ngeliat smartphone ini selama 3 bulan, sampai sekarang desainnya masih jadi salah satu favorit buat kami. Tentu aja penilaian ini bersifat subjektif karena di luar sana mungkin banyak juga yang ngeliatnya biasa aja atau malah gak suka. Nah yang bikin kami naksir desain Vivo V9 sebenernya lebih ke soal compactnya. Bodinya sendiri masih terbuat dari polikarbonat glossy yang dipaduin aksen emas di frame kamera dan logo Vivo di belakang. Bobotnya relatif enteng, dipegangnya juga nyaman karena tipis dan juga ada lengkungan di pinggiran kiri dan kanannya. Nggak cuma handlingnya yang nyaman, dilihat dari depan, smartphone ini juga terasa kecenya. Karena layarnya gede 6,3 inci dan bezelnya juga tipis-tipis. Di atas emang sih ada poninya dan belum ada opsi buat diumpetin, tapi kalau buat kami selama pake udah gak jadi masalah karena emang gak ngeganggu. Layarnya juga enak dipandang karena resolusinya sendiri udah Full HD+. Paling yang kurang ya portnya aja karena masih micro USB. So, kalau punya desain yang plek sama persis kayak versi sebelumnya, beda antara versi lama dan baru ada di mana ya? Mari kita bahas sekarang. Jadi perbedaan utama antara versi sebelumnya sama versi yang paling baru ini ada tiga, yaitu prosesor, RAM, dan kamera depan. Yang sekarang udah pake prosesor mid-end favorite yaitu Snapdragon 660 yang nawarin performa mendekati prosesor flagship Snapdragon 800 series. Kalian pasti udah tau lah ya, kayak gimana kemampuannya termasuk buat gaming. Apalagi kapasitas RAM-nya sekarang juga udah lebih tinggi. Kalau sebelumnya 4GB, sekarang udah 6GB yang harusnya sih ngebantu banget buat dongkrak overall performanya. Kalau dilihat dari Antutu, skornya bisa dapet 130 ribu poin. Yang terakhir bedanya ada di sektor kamera depan, di mana resolusinya lebih kecil, yaitu 12MP, tapi lebih canggih karena sensor dual pixel. Untuk kamera belakangnya, resolusinya juga masih sama, 13MP plus 2MP. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih masih sama. Bener apa enggak kameranya lebih oke? Bisa kalian lihat sendiri dari beberapa foto berikut ini. Dan ini dia info yang paling menarik dari Vivo V9 6GB, yaitu soal harga yang sekarang bener-bener menggoda banget. Buat smartphone dengan desain kompak kekinian dan spek menengah ke atas, harga yang ditawarin adalah 4,3 juta. Terima kasih telah menonton!